Pihak keluarga Batu Ampar Balikpapan Utara bersama pihak yang berselisih sepakat untuk membongkar tembok selebar 3 meter. Tembok yang menutup jalan rumah milik Johnny di RT 51 Jalan Soekarno-Hatta, km 4,5 Balikpapan. Pembongkaran tembok penutup akses ini disaksikan Camat Balikpapan Utara, Mahendra, Lurah Batu Ampar, Mardanus, Kapolsek Balikpapan Utara, Kompol Danang Aris Susanto, pemilik lahan, Rusdi, dan Johnny, pemilik lahan yang akses jalannya tertutup termasuk LPM setempat serta beberapa warga. Pembukaan penutupan tembok selebar 1 meter ini merupakan bagian dari kesepakatan antara pihak yang berselisih yang dimediasi pihak Kelurahan Batu Ampar. Pemilik lahan yang menutup jalan, Rusdi mengatakan, sesuai kesepakatan dalam mediasi dan berdasarkan sisi kemanusiaan, pihaknya membuka tembok selebar 3 meter selama 1 bulan. Selain itu, ia meminta tidak ada pemberitaan media sosial yang memperuncing situasi. Karena permasalahannya sudah selesai. Kalau memang keadaan keberatan atau apapun, silahkan tempuh jalur hukum sesuai kesepakatan. Dan saya mohon pada kesempatan ini, teman-teman lokal, tidak ada lagi berita-berita yang simpang siuh di media sosial atau apapun yang menyebabkan kita saling memujat, menjatuhkan satu sama lain, tidak usah. Masalah ini sebenarnya masalah pribadi, masalah di-spele, cuma di-expose terlalu besar, itu saja. Bukakan 1 meter ini, ya itu tadi cuma kita dikasih jangka bentuk 1 bulan. Nanti kayak apa, sambil dari Kapolres kan, dari Bapak Kanisnya, Bianto ini, dari Polsek, ya kita tak, usah parah dulu sama dia. Sementara itu, Lurah Batu Ampar, usai pembongkaran tembok, Mardanus menyerahkan hasil notulen rapat yang diambil saat mediasi pada Rabu siang. Lurah Batu Ampar, Mardanus berharap dalam waktu satu bulan ini, kedua belah pihak menemukan titik temu. Nah, kasusnya nanti ujungnya seperti ini. Ini opsi-opsi ya, tinggal Pak Joni, kalau memang opsinya itu, silahkan berkondiliasi dengan yang punya tanah. Di sebelah, mereka membuka-buka diri, nanti tentunya ada catatan-catatan ya, yang harus mereka buat. Terus yang kedua, bisa saja dilakukan ruslah. Jadi, jalan ini kan 2 meter nih, diberikan jalan 1 meter, yang tanah di sebelah ini ditukar sebelah sini. Itu opsinya. Mudah-mudahan pihak pembeli nanti juga bisa berbesar hati ya, supaya jika Pak Joni tidak merasa dirugikan, dan jika Pak Rusti tidak dirugikan. Empat poin yang dihasilkan untuk dijadikan alternatif solusi, yakni ruislak, atau tukar lahan untuk dijadikan jalan, membuat jalan alternatif, melalui lahan pinjam pakai milik warga sekitar, menjual lahan, dan membawa kasus ke pengadilan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, Ainyus, melaporkan.